selamat siang kawan-kawan jumpa lagi dengan persemaian NDK Bibit Nganjuk dengan menanam maka kita akan menjadi bahagia eh hari ini saya ke desa Woonarjo terus kecamatan Ngadilwe jadi gini kawan-kawan setelah minggu lalu kita repot kita review terkait apa namanya jambu biji yang dalamnya tidak ada bijinya hari ini kita berganti ke jambu air jadi banyak sekali jambu air itu ada Madudeli, Red Maroon Citra kemudian Taiwan Super Green dan jambu-jambu yang lain jadi hari ini siang ini kita atau kami bertempat di kebunnya Pak Sunu beliau ini nah itu masih bikin kopi beliau ini apa namanya selain pembibit selain pembibit dia hobi juga terus hobi itu berubah menjadi penghasilan jadi berubah menjadi pekerjaan jadi ini kawan-kawan ini kita akan membahas masalah jambu Red Maroon ini jambunya ini sotainya tidak sama Pak Sunu ini Red Maroon jadi jambunya warnanya merah ini sama Pak Sunu yang tadi dia apa namanya dipetikkan yang paling atas terima kasih Pak Sunu karena memperbolehkan kami untuk merepot atau mereview kebunnya jadi kawan-kawan ini bukan hanya abal-abal ini buktinya jambunya Red Maroon sangat merah sekali besar nanti kita buka dalamnya seperti apa Red Maroon seperti ini lah jambu ini berbuah sepanjang waktu ini sepertinya dompolnya sangat banyak sekali cara perawatannya dengan cara dibelongsong jadi masih bunga posisi masih bunga itu langsung dibelongsong selanjutnya setelah dibelongsong nanti ditunggu akan berbuah sendiri ini kebunnya bukan hanya satu tapi banyak disitu juga ada disitu tapi kita membahas masalah jambu Red Maroon ini jadi katanya Pak Sunu tadi pasarnya itu sangat kekurangan jadi beliau ini setiap bulan itu ada pesanan 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 sampai apa namanya tidak tidak memenuhi kumota yang kebutuhan bibitnya itu kebutuhan bibitnya itu 10 kilo tapi yang request pesan buahnya ada sampai orang 50 sampai 60 itu katanya Pak Sunu tadi jadi oke ciri-cirinya seperti ini ini apa namanya pohonnya yang paling besar ini red maroon terus ini buahnya ini yang jatuh-jatuh ini karena terlambat belongsong atau terlambat ngasih sungkup sehingga tidak dimakan oleh hama perlu perawatan ekstra memang kalau ngurusin jambu air ini tetapi hasilnya juga nyata terus kemudian ini jambu ini per kilonya dari Pak Sunu bisa mencapai 25.000 red maroon 25.000 katanya Pak Sunu tadi sangat recommended banget untuk dikebunkan disini juga bibitnya ada mungkin kalau apa namanya membutuhkan silahkan bisa tanya-tanya kita hanya mengulas saja membuktikan bahwa jambu yang aslinya red maroon ini ya memang benar-benar merah ini bobotnya katanya bisa mencapai 2 oz per biji jadi 1 kg itu isi berapa berapa isi 5 lah isi 5 sampai isi 6 oke kita coba review rasanya ini kita review warnanya merah ini kalau ada yang tanya red maroon itu warnanya merah kita buka nah ini jadi merahnya itu sampai agak ke dalam bentuknya bulat bukan lonjong bulat nah ini bijinya juga ada oke coba kita rasakan kalau menurut saya pribadi juga Pak Sunu tadi rasanya lembut rasanya lembut dan sangat manis sekali di pasaran sangat laku eh di pasaran sangat laku kebutuhan pasar kurang apa namanya orang banyak yang menyukai rasanya manis sangat unggul sekali recommended untuk dikebunkan dan dompolnya juga banyak banyak sekali katanya sekali menurunkan sampai 50 kg Pak Sunu ketika ada pasaran nah keunggulannya jambu disini Pak Sunu mempunyai keunikan tidak akan memetik kalau tidak benar-benar sudah matang sehingga tidak mengurangi kita rasa yang ada disini nah jambu ini bisa tahan sampai 6-7 hari taruh di kerasek di plastik kerasek atau taruh di dalam kulkas ya terima kasih kawan-kawan semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di lain waktu selamat menikmati selamat menikmati